Intro Salam secara sekalian menjadi objektif adalah kita bisa menilai orang yang benar sebagai benar dan salah sebagai salah Kita menilai bukan karena kepentingan atau karena perasaan kita Secara sekalian dalam Masmur Pasal 82 dikatakan Allah berdiri dalam sidang ilahi diantara para Allah yang lain Artinya Allah A kecil ini adalah siapa? Bukan malaikat dan bukan dewa-dewa Tapi ini merupakan sebuah sindiran atau kiasan bahwa manusia yang punya posisi untuk membenarkan atau menyalahkan orang Misalnya seperti hakim itu disebut sebagai Allah atau orang yang berkuasa Setelah sekalian dikatakan Tuhan menegur mereka berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim, dengan subjektif sesuai dengan kepentinganmu Kamu harus menghakimi orang dengan objektif menentukan mana benar, mana salah, sebagaimana adanya Dalam ayat yang ke-8 dikatakan bangunlah ya Allah hakimilah bumi sebab engkau lah yang memiliki segala bangsa Rupa-rupanya Masmur ini merupakan doa minta pembelaan Tuhan Agar Tuhan membela orang-orang yang diperlakukan dengan tidak adil Tuhan menolong menyadarkan para Allah dalam tanda petik agar mereka boleh benar-benar menegakkan keadilan Sebab jika tidak pun Tuhan bisa menghukum Sudara dalam kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang kita juga bisa menjadi Allah dalam tanda kecil Artinya kita menentukan ini orang baik atau buruk, benar atau salah Dan yang repot adalah ketika kepentingan itu menguasai diri kita Kadang kita bisa memutar balikan keadilan Kita menilai orang yang baik sebagai orang yang jahat dan menilai orang yang jahat sebagai orang yang baik Kita menilai orang hanya berdasarkan satu atau dua titik yang tidak kita senang Dan kita berkata orang itu jelek padahal kita melupakan segala kebaikan yang dimiliki oleh orang tersebut Nah Tuhan tidak senang dengan cara kita menilai orang seperti itu Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang objektif Seburuk-buruknya manusia dia pasti punya sisi baik dalam hidupnya Tapi sebaik-baiknya manusia dia juga punya pasti minimal satu titik jelek dalam hidupnya Sudara sekalian apa artinya? Mari kita belajar untuk menilai orang lain dengan adil Orang lain tidak ada yang sempurna seperti kita juga tidak sempurna Maka marilah kita menghormati dan memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya Sebab mereka adalah anak-anak Allah yang mahat tinggi Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!